Biasa vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan farmasi asal Amerika Serikat menunjukkan hasil yang menjanjikan. Hal ini menjadi faktor positif yang menopang pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Informasi selengkapnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan sejumlah informasi lainnya akan disampaikan oleh Mercy Wijaya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Mercy, silahkan. Egan dan Pemirsa, pagi hari ini memang indeks harga saham global bergerak menguat karena ada perkembangan positif vaksin COVID-19. Kali ini perkembangan positif vaksin berasal dari perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, Moderna, di mana dalam tahap vaksin uji coba tahap awal ini mendapatkan kesuksesan dalam menciptakan antibody di dalam tubuh manusia yang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, perkembangan vaksin positif COVID-19 ini menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi global dan turut membuat indeks harga saham gabungan bergerak menguat. Kita lihat pergerakan indeks saham masih menguat tipis 0,29% pada perdagangan pagi hari ini dengan kenaikan sebesar 17 poin di level 5.096 dengan nilai transaksi sebesar 2,1 triliun. Namun kalau kita bandingkan pergerakan indeks saham dengan indeks saham global, indeks utama kawasan Asia penguatannya memang terbatas mengingat indeks harga saham gabungan sudah 3 hari ini menguat secara berturut-turut. Sementara itu, indeks utama di kawasan Asia seperti indeks Nikkei sudah mengalami rebound penguatan sebesar 1,38%. Indeks Hang Seng Hong Kong juga telah naik sebesar 0,78% dan indeks Retem Singapura naik 1,27%. Di Amerika Serikat malam kemarin, indeks Dow Jones juga tercatat naik signifikan sampai 2,14%. Sementara indeks S&P 500 naik 1,34% dan indeks Nasdaq Composite menguat sebesar 0,94%. Selain perkembangan positif vaksin COVID-19 milik Moderna, ada lagi perusahaan atau kandidat vaksin Corona yang berasal dari Bio Farmasi Jerman dan juga Amerika Serikat yaitu Pfizer dan juga BioNTech yang digadang-gadang siap untuk diajukan proposalnya kepada pemerintah Amerika Serikat untuk diproduksi masal. Dan ini juga menjadi sentimen positif bagi perdagangan saham hari ini. Meski demikian, analis memprediksi bahwa pergerakan saham secara teknikal masih akan bergerak fluktuatif antara 5.020 sampai 5.157. Sementara itu, Egan untuk pergerakan nilai tukar rupiah pagi hari ini juga kembali dibuka menguat dengan penguatan sebesar 0,13% di posisi Rp14.420 per dolar Amerika Serikat. Investor semakin berani untuk berinvestasi di negara berkembang yang selama ini dianggap beresiko, sehingga membuat nilai tukar rupiah juga bergerak menguat pagi hari ini. Namun, investor juga masih menunggu data neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni tahun 2020, di mana diprediksi akan tercatat surplus perdagangan sebesar 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah pun rentangnya akan berada di antara Rp14.300 sampai Rp14.500 per dolar Amerika Serikat.